Seperti inilah aktivitas Agus Mujianto, seorang pedagang bakso cilok di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Setiap pagi hari, ia mempersiapkan bakso cilok, peralatan makan seperti mangkok, sendok, garpu, dan juga rombong. Tak lupa, Agus juga menata penampilannya. Agus Mujianto atau dikenal Pak Moji berpenampilan nyentrik ala pegawai kantoran memakai setelan taksedo atau jas dengan kemeja, dasi, dan sepatu kulit. Pak Moji berjualan di depan pasar jenggawah. Lapak bakso cilok miliknya sekilas lihat sama dengan pedagang bakso pada umumnya. Namun keramahan melayani pembeli dengan penampilan pakaian resminya menjadi hal yang berbeda. Lapak dagangannya pun selalu ramai. Banyak pembeli datang untuk mencicipi bakso cilok dan melihat penampilan Pak Moji. Dengan penampilan ala pegawai kantoran ini, Pak Moji mengaku penjualan bakso ciloknya meningkat tajam. Rata-rata perhari mampu menjual 150 porsi. Dirinya pun tak menyangka aksinya viral di media sosial. Ya latar belakang karena ingin menaikkan omset sebetulnya. Dan kalau jualan ingin laris dengan adanya penampilan seperti ini, ya alhamdulillah. Jadi kalau biasanya yang beli itu naik motor, sekarang orang yang bermobil pun mau membeli ciloknya. Beragam tanggapan muncul dari pembeli. Mulai dari terhibur dengan penampilan si pedagang hingga ketagihan dengan rasa enak bakso cilok Pak Moji. Meski bakso ciloknya laris, namun Pak Moji mematok harga cukup murah. Yakni 5.000 rupiah untuk satu porsi bakso cilok ukuran besar dan kecil.